Hey guys, kembali dari kejangan saya Nighty Hari ini saya akan menunjukkan guide-guide atau tips buat di RLCraft I hope you guys enjoy it Oke, jadi langsung aja di video kali ini saya akan bahas tentang guide atau tips and tricknya bermain RLCraft di awal game ini ya Soalnya RLCraft itu punya fitur dimana kalau kalian gak pernah baca-baca di google atau di youtube gitu Kalian gak bakal paham soalnya Pertama kali saya main RLCraft juga gak paham soalnya Jadi langsung aja untuk setelah kalian spawn awal di random gini Kalian harus cepet-cepet nyariin gravel Tujuan kalian nyari gravel apa? Soalnya kalian mau butuh flintnya Jadi kalian harus hancurin gravel gini sampai kalian dapet flint Oke, setelah kalian dapet flint kayak gini Kalian harus klik kanan flint ini ke suatu permukaan yang keras Contoh permukaan yang keras itu kayak batu Ini, kita cari batu dulu di bawah Ini, kita langsung klik kanan aja Nah, kalau kalian mau ngambil item di bawah itu Kalian bisa langsung aja klik kanan Atau kalian tinggal jongkok Jongkok Nah, kalau jongkok gitu Langsung keambil otomatis Oke, setelah kalian udah dapet flint shot kayak gini Langkah kedua adalah kalian harus mencari pohon Yang maksud saya, kalau kita mencari pohon itu Bukan kita nembangin pohonnya pakai taran gini Bukan, tapi kita harus ngancurin daun-daunnya Alasannya, kenapa kalau ngancurin daun-daunnya Soalnya, nanti daun-daunnya bakal drop stick Dimana stick ini, nanti kita buat Untuk nge-craft namanya flint knife Kalian bisa cari di JEI kalian Oh, salah guys Resetnya itu adalah stick disini Lalu flint shot disini Jadi deh, flint knife Setelah kalian dapetin flint knife pertama kalian Langsung aja kalian Apa? Hancurin grass ini pakai flint knife Kalian pasti bakal dapet Namanya ini, flint fiber Oke, setelah kalian udah dapetin flint fiber yang banyak Setelah Jadi flint fiber ini Pasti kalian butuh beberapa knife bikinnya Bikin sekitar 3 knife gitu Buat ngumpulin flint fibernya Biar cukup kalian gak perlu ngumpulin-ngumpulin lagi Dan juga hati-hati Kalau misalnya kalian ngancurin grass pakai flint knife gini Ada kemungkinan bakal keluar musuh dari rumputnya ya Jadi harus hati-hati Waktu mau menghancurin grass pakai flint knife itu ya Lalu setelah kalian punya flint fiber ini Kalian tinggal craft Di crafting table 3 bentuk gitu Jadi plant string ya guys Setelah kalian nemuin plant string kalian Langsung aja dengan sisa flint shot kalian ini Kalian bentuk 3 bagiannya seperti ini Jadi kalian bisa bikin flint hatchet guys Apa fungsinya flint hatchet ini? Ya, di modpack ini Atau di modpack aircraft ini Kalian gak bisa Nebang bon pakai gini ya guys Gak bisa dibukul guys Gak bakal hancur ini Hancur sih tapi nanti gak bisa kok Kalian bisa ngancurinnya pakai Ini, namanya flint hatchet Kalian tinggal klik gini Nanti pasti akan ada animasi jatuh pohonnya Dan hati-hati kalau misalnya kalian kejatuhan pohon ini Kalian pasti bakal mati Di let's play saya, saya pernah mati Gak-gak-gak kejatuhan pohon Jadi ya, sedikit tips buat kalian Lalu kalian akan mendapatkan wood pertama kalian guys Gimana sih caranya ngeubah wood ini jadi plank? Nah, kan di crafting ini gak bisa ya Pasti kalian mikirnya gitu Nah, ini caranya adalah Waduh, apa ini? Waduh, ada musuh guys Sorry, sorry, sorry Gue gak tau ini monster apa guys Tapi ini gak bisa dibunuh Jadi kita pindah tempat aja Oke, jadi setelah kalian udah dapetin Tiga wood ini Kalian udah dapetin wood pertama kalian Kalian Cara ngeubahnya ke plank Tinggal kalian taruh Terus Klik kanan pake hatchet kalian Hati-hati guys Dimana tempat kalian klik kanan Harus di tengah sini ya Tengah atas sini Jadi Plank kalian Oke Ini banyak musuh Kita tidur dulu ya guys Oke, setelah kalian Udah dapet plank pertama kalian Kalian bisa langsung bikin ini Crafting table guys Nah, setelah kalian bikin crafting table ini Prioritas pertama kalian adalah Bikin bed Soalnya seperti yang kalian ketahui tadi Kalau misalnya malam Pasti spawnnya Spawn monster-monster yang menakutkan gitu Dan kalian pasti bakal mati di malam pertama kalian Jadi langsung aja Cara bikin bed gimana Kalian udah punya plant string Kita craft 2x2 gini Pasti jadi Bull guys Kita punya 3 bull Terus Kalian bisa milih Kalian bisa bikin 3 bull kayak gini Kalian bisa bikin sleeping bag Atau kalian bisa bikin Bed kayak biasanya Sleeping bag ini kalian bisa bawa-bawa Tinggal tidur gitu ya guys Terus Ada fitur lain di mode ini Kalian bisa lihat di Helper saya Sebelah helper itu Ada kayak Lambangnya kedinginan gitu ya guys Disini ada sistem temperatur guys Di aerial craft ini Jadi kalian bisa dapet kayak gini Hipotermia Nah Kalau misalnya Di let's play kalian Kalian dapet hipotermia kayak gini Kalian harus cepet-cepet guys Harus cepet Kalau kalian gak mau mati Kalian harus cepet-cepet Bikin campfire Gimana cara bikin campfire Tinggal wood Sama cobblestone Jadi kalian harus cepet-cepet ya Kalau misalnya kalian Udah kedinginan banget Dan gak sempet bikin kayak Hatchet kalian Itu kalian bisa ngumpulin Batunya dari sini Ini kalau kita hancurin Ini dapet rock guys Nah Kalau rock ini Kita udah dapet banyak Langsung aja kita cheatin ya guys Nah Kalau rock ini udah dapet 64 gini misalnya Kalian bisa Rubai rock ini Jadi cobblestone Setelah itu Kalian Pasti sudah bikin Hatchet ini Lalu Ambilin woodnya Ini gue cheatin dulu Nah langsung aja Kita Craft campfire Langsung aja Langsung aja kalian pasang Terus Kalau kalian punya stick Stik Kita bikinin banyak Kalian tinggal klik kanan aja Oh ini soalnya animation saya off semua Nah ini Tinggal klik kanan aja Nanti Kalian bakal Bakar ini Jadi lama-lama Jadi lama-lama Bisa dilihat Bisa dilihat Kayak tadi Temperatur kita Bentuknya es Sekarang bentuknya Jadi bunder Sama biru gitu Artinya cuma Kedinginan biasa Gak sampai Kita dapet Hipotermia Kayak tadi Terus Di modpack ini Juga gak Juga gak Kedinginan saja Kalian juga bisa Kepanasan guys Kalau kepanasan Kalian misalnya Sekarang kan saya ada Di biome salju Jadi Wajar aja Saya kedinginan Tapi kalau misalnya Kita di biome Gurun pasir gitu Kita pastinya Bakal kepanasan Caranya biar kalian Kepanasannya Hilang Atau jadi dingin lagi Kalian bisa masuk ke air Kalian masih Bisa Kedinginan Terus Atau Kalian bisa bikin Ini namanya Cooling Coil Cooling Coil adalah Resetnya ini Ice Cube Cobblestone Sama Redstone Ice Cube ini Kalian bisa dapetin Dari Ngancurin es Jadi misalnya Kalau itu ada es Kita ancurin aja Kita coba Ancurin ya Nah ini Kalau kita ancurin Pakai pickax Ini pasti Kalian dapet Ice Cube ini guys Kita kumpulin Sampai 4 Lalu Kalian pasti Kalian sekarang Sudah bisa bikin Cooling Coil Kalau misalnya Kalian punya Redstone Di mode pack ini Ada Namanya Cooling Coil Sama Heating Coil Bisa kalian Ngerti sendiri lah Pastilah Cooling Coil itu Buat ngedinginin Kalau heating coil itu Buat Panasin Tubuh kita Atau suasana Di tubuh kita Caranya Biar hidupin ini Kalian tinggal Kasih Redstone Signal Klik kanan Langsung Kalau kalian deket Yang sini Kalian jadi Kedinginan Kalau kalian deket Yang sini Kalian jadi Kepanasan Tinggal gitu aja guys Ini cara Tradisionalnya Kalau misalnya Kalian kedinginan Pakai Can fire Kalau cara Tradisionalnya Kalian Kepanasan Kalian tinggal Cebur ke air Oke Setelah kalian punya Hatchet kalian pertama ini Setelah kalian Tebangin pohon Semuanya Kalian harus cepet-cepet Juga bikin Namanya Flynn Pickaxe Resep Flynn Pickaxe ini Adalah Empat Flynn Sharp Yang kalian dapetin Dari Gebukin Flynn Ke Cobblestone Terus Setik Terus String Itu bisa didapetin Dengan mudah Caranya dapet stick Kalian Juga Tidak harus Ngancurin Dari daun ini Kalian bisa Klik kanan Planknya Yang tadi Pakai hatchet Klik kanan Di tengah ini Nanti jadi Stick guys Oke Setelah kalian Sudah dapet Flynn Pickaxe pertama Kalian Kalian Ya sudah Kalian bisa Mining rock ini Cobblestone Kalau misalnya Kita pickaxe Gak dapet Cobblestone ya Kalian dapetnya Nanti rock Nah rock ini Kalian Craft jadi Cobblestone Seperti tadi Sudah saya Tentuin Oh iya Satu hal lagi Guys Di early game ini Pasti kalian Bakal kehausan duluan Sebelum kalian Bisa bikin Item-item Untuk Jernin air Jadi untuk Solusi air Yang pertama Kalian Ya bisa langsung aja Minum di Sungai gini Kalian tinggal Jongkok Klik kanan Sampai Full deh Jadi kalian Gak akan Dehidrasi lagi Tapi Kekurangannya Minum di Air sungai ini Air sungai ini Kotor guys Jadi cenderung Kalian bakal Dapet Debuff Namanya Ters Ini Debuff Ters ini Sama seperti Kalau kalian Makan Cotton Flash Saking ini Cuman di Air Kalian Berkehausan Kalian Jadi lebih cepat Berkurang Solusi Buat Air bersih Nomor 2 Kalian bisa Bikin Water Bottle Atau Glass Bottle Terus Kalian Klik kanan Ke Air Kalian Dapet Bottle Kalian Tinggal Masukin Ke Vurnace Kita Bakar Nanti Bisa Dibakar Ini Jadi Kayak Kita Masakin Air Nanti Airnya Jadi Matang Ini Jadi Purified Bottle Jadi Kalau Ini Minum Kita Gak Dapet Efektor Satu Hal Lagi Kalian Bisa Bikin Yang Namanya Cantin Yang Dicraft Dari Rather Saja Ini Kalian Cantin Ini Bisa Kalian Klik Kanan Ke Air Kalian Bisa Nyimpen Air Sebaiknya 3 Kali Jadi Ini Kayak 3 Kali Minum Water Botol Yang 3 Kali Gitu Guys Dan Tips Nya Si Cantin Nggak Bisa Dibakar Jadi Gimana Caranya Jernih Airnya Di Water Bottle Di Cantin Maksud Saya Kalian Bisa Bikin Namanya Charcoal Filter Charcoal Filter Ini Dari Paper Charcoal Sama Paper 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 Ini Gampang Cuman Tinggal Sugar Can Atau Kalian Bisa Bikin Dari Birch Wood Dimana Kalian Bisa Temuin Di Dunia Sekitar Di Alam Kalian Sudah Bikin Charcoal Filter Terus Kalian Craft Jadi Satu Jadi Purified Water Cantin Jadi Kita Minum Tiga Kali Water Air Jadi Air Bersih Yang Sangat Banyak Jadi Tiga Kali Jadi Kita Sekali Habisin Cantin Ini Bisa Isi Full Barnya Jadi Ya Itu Adalah Solusi Kita Ya Setelah Kalian Sudah Punya Barang Pemula Seperti Ini Kalian Sudah Bebas Kalian Mau Ngapain Terserah Kalian Bisa Mining Kumpulin Item Item Dulu Terus Atau Kalian Bisa Langsung Jelajah Jelajahin Area Sekitar Disini Banyak Struktur Struktur Yang Random Spawn Contohnya Kalau Bangunan Ini Dimana Dalamnya Ada Chess Sama Zombie Spawner Chessnya Nanti Pasti ada Hadia Kayak Saddle Spawner Bisa 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 Cukup Spawner 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 Contohnya seperti ini deh, saya tunjukin Jadi kalau kalian hancurin spawner di survival ini Kalian dapet loot-loot yang bagus guys Dan XP yang lumayan Jadi pastikan kalau kalian gak mau ngelawan monster-monster yang susah dan banyak ngebunuh kalian ini Pastikan kalian hancurin aja spawnernya cepet Kalian gak cuma dapet XP, kalian juga bisa dapet kayak heart crystal, diamond, dan lain-lain Oh iya terus hati-hati sama disini yang namanya skeleton Itu adalah mob yang mob terdua paling susah disini guys Soalnya bagi kalian yang sudah pernah main dan nonton let's play saya Saya sangat benci skeleton ini soalnya dia bisa aimbot Dia pasti bisa headshot guys Oh iya saya belum jelasin ke kalian ya Tentang sistem darah disini Sistem darah disini itu kita bisa pencet H Ini disini ada namanya first aid mode Dimana kalian darah-darahnya itu dibagi menjadi Ini seperti ada head, ada left arm, ada left leg Semua itu, ini adalah bagian dari tubuh kalian Jadi misalnya kalau kalian dapet serangan atau dapet tembakan dari skeleton Terus panahnya itu kena ke kepala kalian Kepala kalian jadi bocor guys Dan kalian itu darahnya yang berkurang adalah darah milik kepala kalian Dan darah milik kepala kalian itu hanya memiliki 3 darah Kalau 3 darah ini habis yaudah Modal kalian mati Sama halnya dengan body Tapi kalau misalnya kalian left arm atau right armnya yang habis darahnya Kalian cuma dapet namanya mining fatigue guys Mining fatigue itu keadaan dimana kalian susah mining Disini kan miningnya yang cepat Nanti kalau kalian dapet mining fatigue Miningnya jadi lama banget Terus sama halnya dengan kaki Kalau misalnya darah di kaki kalian habis Kalian akan dapet debuff namanya slowness Nanti dapet disini Jadi jalan kalian jadi pelan Ya gitu guys Terus saya mau jelasin disini ada sistem namanya leveling Basically misalnya kalian di sebuah struktur atau chest Mereka tiba-tiba dapet ada Wow ada pedang Pedang keren guys Wow ini pedangnya kuat banget ini Bisa dapet 9,5 attack damage Wow langsung aja kita pakai ke musuh Ayo kita cari musuh dulu guys Oh ada spider Nah ini kita klik gak bisa guys Gak bisa kayak gitu guys Jadi kalian harus ngumpulin XP 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 dulu Lalu ningkatin skill kalian Gimana caranya ningkatin skill Kalian harus Kita bisa baca disini Ini flame dragon bone shot ya namanya Di bawah ini ada namanya requirement attack 24 Kalian bisa baca di tulisan ungu itu Attack 24 Ingat ingat itu guys Terus kita bisa inventory kita ada namanya tab skill ini Kita klik Ini ada namanya skill farming, agility, defense, building, attack, gathering, magic, dan mining Setiap skill ini punya kegunaannya masing-masing Jadi misalnya kayak farming Kalian bisa naikin level 2 sekarang Nanti kalau kalian punya level 16 farming Level 16 magic Kalian bakal dapet green thumb ini Dimana kalau misalnya kalian udah dapetin ini Tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian Akan tumbuh lebih cepat Dan ini ada skill-skillnya banyak deh Nah tapi khususnya ini Kalian butuh attack level 24 guys Jadi ini adalah Senjata late game Atau senjata Kalau kalian udah main lama Disini kita coba lihat iron sword Iron sword ini punya Membutuhkan attack 8 levelnya Jadi kalau kalian pakai iron sword ini gak bisa guys Harus level 8 attacknya Nah beda lagi kalau kita udah naikin levelnya Kita naikin levelnya pakai botol yang cantik Attack kita naikin sampai level 8 Waduh gak cukup guys Oke sudah level 8 Kita klik Nah kan kalian notice level di bawah saya ini disini Kan berkurang ya Kita ngambilnya levelnya dari situ Terus kalau udah level 8 Kalian bisa deh pakai ini Terus di sistem leveling itu ada Namanya Class guys Atau job kalian Atau pekerjaan kalian Kayak spesialis kalian gitulah intinya Kalian bisa mencet tombol L Di keyboard Kalian pencet Kalian bisa dapet 3 kelas Atau Ada mining Crafting Sama combat Aduh ada musuh ini Rasa jeberbok Aduh apaan coba Oke kita udah lawan Ada kelas guys Namanya mining Crafting Atau combat Nah kalau kalian house Ini kalian pasti keluar Bisa ngeblur-ngeblur gitu guys Memang Kita minum dulu Nah disini Classnya kalian bisa milih Kalau kalian milih class Mining Dapet exp Kalau misalnya dari ore Crafting Dapet exp dari crafting Combat Dapet exp dari mob Jadi kalau ngebunuh mob Kalian dapet exp Lebih banyak Saya anjurkan pilih Mining atau combat ya Soalnya kalau combat kalian ya Cuman kill-kill mob aja Kalian tinggal ngebunuh Kayak Cumi-cumi Atau Mob-mob yang hostile Gak hostile gitu deh Kalian tinggal klik Done Dan saya mati guys Nah itu Nakutinnya di malam hari ya Jadi kita harus tidur Utamakan tidur Kalau kalian gak Kan Lihat itu Ada monster apa Coba kayak gitu Gak kan Oke kita ganti Ke kreatif aja Soalnya gak bakal Berhasil ini Kalau gini Kita pencet L Ini kalian ada Skill-skillnya Yang lain ya guys Disini ada level Ya sama kayak skill yang tadi Tapi ini lebih Ke skill pasifnya Gitu guys Jadi kalau archery Kalau kalian naikin archery Kalian bisa Narik Bow-nya lebih cepat Kalau Ke random crit ini Nanti kalian dapat Critical attack Kalau stealth ini Detection range-nya Mob Berkurang Gitu-itu guys Kalian harus cari tahu sendiri Kalau gitu Biar Biar modpack ini Lebih menyenangkan Gitu lah guys Guanya sih Lebih suka Nyari-nyari sendiri Terus lihat ini Ada kayak Hewan-hewan aneh Kayak Bagus ini Namanya Ini biasanya Bisa di-tame Caranya Tame Kalian tinggal Nyari Nama Mob-nya Lalu Kalian Cari aja deh Ini cara craft-nya Nanti jadi Dari cook Yield meat Gimana cara Yield itu apa Kalian harus cari tahu sendiri sih Sebenarnya Lebih menyenangkan Gitu Kalau kalian punya Yield treat ini Kalian tinggal klik kanan Sampai dia mau Nah Ini kalau misalnya Kalian udah Dia sudah suka Kalian Kalian bisa langsung aja Klik kanan Kalian naikin deh Oh ini bukan dinaikin guys Ini kita bawa Dia Kita taruh lagi Kita ambil Saddle Ambil Pet armor Sama kita ambil Chest guys Ini kegunaannya Kalau kita Punya Peliharaan kita Kalian bisa Taruh saddle Kalian bisa Taruh diamond armor Kalian bisa Taruh chest Langsung aja Kita naikin Nah Enak kan Kalau kita punya Ini Terus Kalau kita Pencet X Pencet X Kalian Bisa tahu Kegunaannya Jadi Kalau misalnya Hewan ini Bisa ngedash Gitu ya Kayaknya Ability-nya Beda-beda Tiap Tiap pet Beda Beda-beda Kemampuan Jadi Sekian Untuk tips Yang bisa Saya berikan Jika kalian Menemukan Ini Bermanfaat Pastikan Kalian Like Subscribe Dan Comment I'll see you guys In the next video Jangan lupa Tonton Let's Play Saya Kalau kalian Mau Lihat Tips Tips Lainnya Lihat Let's Play Saya Saya Jangan lupa Subscribe Bye Bye